Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Yobahalasran, apa kabar? Baik, semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat Kembali lagi bersama saya Wahmin Uriani dalam program Bibit Bincang-bincang bareng teteh Seperti biasa dalam program Bibit kali ini Kita akan berbagi inspirasi, berbagi ilmu Perihal polemik dalam kehidupan sehari-hari Terutama bagi seorang wanita Yang akan dijawab langsung solusinya oleh narasumber kita Yaitu teteh Im Kita sapa dulu beliau Teteh apa kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah, masya Allah sehat ya teteh ya Nah mungkin jamah alasran pada kesempatan kali ini Kita akan berbincang-bincang perihal talang merah ya Season 2 ya mungkin ya teteh Sebelumnya teteh sama saya sudah berbincang-bincang perihal talang merah sebelumnya ya Di episode 1, nah mungkin sekarang episode keduanya gitu Nah teteh, kalau ukuran waktu head itu sendiri untuk wanita itu gimana sih cara nentuinnya gitu? Masa head itu banyak sekali ya Referensi kita, fikih khusus fikih kewanitaan yang bisa kita ketemui Dan untuk referensi yang simple itu ada misalkan kita temui di dalam kitab Kasyifatuh saja Di sana diterangkan ada masa minimal waktu head Masa minimal waktu head itu adalah dalam bahasa kitab itu dikatakan Yaumun walayilatun Satu hari, satu malam Tetapi yang dimaksudkan yaumun walayilatun disini itu bukan berarti satu hari, satu malam Karena satu hari, satu malam itu adalah 24 jam Jadi yang maksud disini Masa minimal head itu tidak boleh kurang dari 24 jam Maksudnya seperti itu Dan kebanyakan wanita Secara diteliti oleh Imam Asyari'i Kebanyakan wanita itu sekitar 6 sampai 7 hari Dan sedangkan masa banyaknya Masa maksimal head itu 15 hari Jadi kalau misalkan ada kasus seorang wanita Melebihi keluarnya dari 15 hari Maka itu bukan dikatakan head Tetapi istihadol Jadi ini adalah rumus yang paling dasar sekali Yang wajib diketahui oleh para wanita Masa minimal tidak boleh kurang dari 24 jam Dan masa maksimal itu tidak boleh lebih dari 15 hari Kalau melenceng dari sana berarti mendapati istihadol Kalau misalkan gini Ada keluar darah Itu jam 1 kan ya Jam 1 pagi gitu misalkan Sekali gitu Ditunggu 24 jam itu tidak keluar-keluar Nah itu head atau bukan Atau apa gitu Oke Sekarang di dalam masa menentukan Berarti ini pertanyaan yang punya ke minimalnya ya Paling sedikitnya head itu kan Tidak boleh kurang dari 24 jam Itu cara kita menghitungnya itu gimana Nah maka disana disyaratkan harus ada itisol Artinya itisol itu adalah terus menerus Tetapi bukan berarti terus menerus selama 24 jam terus keluar Tidak seperti itu Tetapi mengeluarkan darahnya yang baru lagi Yang baru lagi Yang baru lagi Selama sekira-kira 24 jam Misalkan nih kasih contoh Seorang wanita Misalkan mengeluarkan darah Jam 5 pagi Jam 5 subuh Begitu ya Dia ketahui ketika mau sholat subuh Ternyata Ada sedikit nih keluar darah Maka misalkan dicek Sama wanita tersebut Misalkan setengah jam sekali Dicek Setengah jam Dicek Keluar lagi Setengah jam Dicek Keluar lagi yang baru Satu jam kemudian Dicek Keluar lagi yang baru Begitu ya Darah yang baru Nah itu adalah menunjukkan bahwa itu darahnya itu itisol Terus menerus gitu ya Itisol itu adalah terus menerus Jadi seorang wanita ini yang terus mengecek ke kamar mandi Apakah mengeluarkan yang baru atau tidak Kalau misalkan setiap jam ia mengecek ke kamar mandi Apakah ada yang baru ternyata Terus ada yang baru Kecuali ketika tidur mungkin ya Ketika tidur Dan ketika subuhnya pun Subuhnya itu misalkan Masih ada yang baru Gitu Misalkan ketika sudah Itu misalkan jam 7 Jam 8 Jam 9 Ternyata itu berhenti Dan terus aja berhenti Ini perkiraan Itu misalkan dikarenakan Ada yang baru Ada yang baru Itu yang dinamakan dengan itisol Begitu Jadi itu adalah masa minimalnya Itu kalau diperhitungkan Ada 24 jam Gitu Berbeda dengan kasus Terus kalau misalkannya tidak itisol Itu kebanyakan Yang teteh dengar itu adalah Seorang ibu-ibu Yang memakai KB Gitu Biasanya yang pakai KB suntik nih Yang banyak keluhan Saya dengar Banyak keluhan seperti itu Saya itu di KB suntik Tetapi setelah di KB suntik Itu saya tuh menstruasinya Misalkan cuma 2 hari Cuma 3 hari Padahal dulunya Aku menstruasi itu bisa sampai 7-8 hari Sekarang cuma 2 hari 3 hari Dan Teteh kembali nanya Gimana coba keluarnya Ya misalkan keluar pagi Misalkan ada 1 garis Tapi gak ada lagi yang baru Keluar-keluar lagi Misalkan sore hari Ada lagi itu juga Cuma 1 garis Besoknya pun seperti itu Ada 1 garis Sorenya ada 1 garis Semalamnya 1 garis Meskipun wanita ini Ibu ini mengeluarkan Darahnya sekitar 3 hari Tetapi diperhitungkan itu Kurang Keluarnya itu Dari 24 jam Meskipun 3 hari Tetapi diperhitungkan Kurang dari 24 jam Dikarenakan tidak adanya Itisol Terus menerus tersebut Maka itu bisa dikatakan Istihado Bukan haid Jadi kita gak boleh langsung Menafsirkan itu Istihado Eh ishaid gitu ya Iya Dan kebanyakan Wanita berpikir bahwa Kalau yang keluar Berwarna merah Yaudah Itu adalah haid Padahal gak ya Jadi artinya Kita yang harus Pertama kita Wajib kita ketahui Itu adalah Masa minimal itu Jadi kalau misalkan Keluarnya kurang Diperkirakan dari Keluar 24 jam Meskipun Hidnya sampai 3 hari Sampai 4 hari Keluarnya cuma Satu garis Keluar sore Satu garis lagi Besoknya Satu garis lagi Ini diperkirakannya Kurang nih Dari 24 jam Maka itu Bukan haid Lantas bagaimana Setelah 4 hari Misalkan Atau 3 hari Hari keempat Itu bersih Gak keluar sama sekali Maka bagaimana Itu sebetulnya Kalau kita meyakini Kurang dari 24 jam Itu bukan haid Tapi istihad Tapi ketika 3 hari Itu aku gak sholat Karena aku mengira Bahwa itu haid Maka Wajib Dikodo Sholat Sama Wanita tersebut Seperti itu Ini yang banyak Kebanyakan wanita Mungkin gak terlalu Faham sampai kesini Nah kalau Cara membedakannya Gitu teh Misalkan kan Keluar darah Cara membedakan ini teh Darah istihadoh Ini darah head Itu gimana sih caranya Cara untuk membedakannya Itu yang pertama Itu dari waktu Ini yang lebih akurat Dari waktu Ya waktu yang Baru satu jenai Seterangkan Harus mengetahui dulu Masa minimal Dan juga Masa maksimal Kemudian juga Selain itu Yang harus diketahui Oleh wanita Itu dari warna Darah itu sendiri Karena warna darah Di dalam keterangan fikih Itu terbagi menjadi Dua bagian Ada yang dikatakan Darah kawi Artinya darah kawi Itu adalah darah yang Kuat Pekat gitu ya Kuat Dan kemudian Ada yang dinamakan Darah do'if Artinya do'if Itu adalah Lemah Nah Darah do'if ini Darah lemah ini Ini bisa menunjukkan Bisa saja ini Haid Bisa saja ini Istihad Kalau yang do'if Yang lemah Kalau yang kawi Yang kuat Ini sudah meyakinkan Bahwa ini itu Haid Kalau yang kawi Nah Mana yang termasuk Yang kawi itu Cuma ada satu warna Yaitu warna Hitam Hitam Ya Ya hitam disini Bukan berarti hitam Kayak tersebut Bukan itu Jadi maksudnya Hitam disini adalah Merahnya itu Yang pekat Banget gitu Terkadang Suka menemui Ada warna yang Begitu pekat Merahnya itu Pekat Hampir Agak ke hitam Hitaman Dan terkadang Suka Apa ya Gerincil Jadi gak encer Gitu ya Terkadang Seperti itu Itu yang Kawi Nah Yang do'if itu Berarti warnanya itu Ada empat Yaitu warna merah Nah Jadi yang warna merah Segar Ini itu Tidak termasuk kawi Ini termasuk do'if Merah Tomat gitu Ya Yang segar Merahnya jadi Tidak ada warna Ke hitam Hitaman Warnanya merah Nah Warna ini Sebetulnya Lemah Do'if Ini Jadi Ini bisa saja Hit Bisa saja Istihad Kalau keluar Nanti dari Kriteria Waktunya Kemudian Ada merah Ke kuning Kuningan Kemudian Agak cenderung Ke kuning Dan yang keempat Itu adalah Warnanya yang Keru Nah ini Empat warna Ini adalah Warna yang Do'if Yang lemah Seperti itu Jadi Kita tuh Harus tahu dulu Warna Hit Itu seperti apa aja Jadi kalau misalkan Seorang wanita Mengeluarkan Hit Maka setiap Keluar Jangan sampai Kita tuh Gak tahu Itu warnanya Apa Jadi Ya Kalau Bukan oleh Kita Ini oleh Siapa lagi Kan Makanya Kalau misalkan Hari pertama Dilihat Kalau Suka gitu Dilihat Ini warnanya Agak cenderung Kehitam Pada esok Harinya Agaknya Cenderung Kemerah Ketika Udah 6 hari Sekarang Warnanya Sudah Mulai Keruh Begitu Itu harus Tahu Dan harus Faham Selain Dari Warna Yang harus Kita ketahui Juga Dari Darah Itu Adalah Sifatnya Jadi Darah Itu Mempunyai Sifat Ada Sifatnya Yang Kental Dan Sangat Berbau Anyer Sekali Berbau Anyer Di sini Adalah Berbau Yang Lebih Cenderung Ke Aroma Darah Itu Sendiri Lebih Pekat Warnanya Apa Aromanya Lebih Menusuk Nah Kalau Yang Kental Dan Lebih Sangat Menusuk Aromanya Itu Termasuk Kowi Artinya Kowi Yang Kekuat Kemungkinan Itu Adalah Hain Nah Kemudian Ada Sifat Yang Selanjutnya Itu Yang Tidak Terlalu Kental Yang Tidak Terlalu Kental Tetapi Ada Aroma Yang Anyer Lebih Menusuk Ada Yang Seperti Itu Ada Yang Tidak Kental Dan Juga Ada Yang Tidak Terlalu Menusuk Jadi Intinya Dari Sifat Ini Kalau Misalkan Yang Lebih Kental Dan Yang Aromanya Lebih Menusuk Itu Cenderung Ke Itu Hain Gitu Kalau Selain Dari Itu Itu Bisa Nanti Di Hukumi Apakah Itu Haid Atau Istihad Gitu Ini Itu Harus Iya Harus Karena Terkadang Dulu Teteh Pernah Pengalaman Ketika Punya Anak Yang Pertama Waktu Itu Melahirkan Anak Yang Pertama Pengalaman Teteh Pribadi Waktu Itu Ketika Nifas Nifas Itu Sudah 60 Hari Nah Ketika 61 Itu Ada Lagi Keluar Dan Bingung Pada saat Itu Sebetulnya Ini Warna Apa Karena Kalau Ketika Keluar Kalau Sudah Di Celanek Warnanya Jadi Beda Kan Ini Sebetulnya Warnanya Apakah Ke Keruh Atau Ke Bening Bingung Intinya Pada Saat Itu Tidak Bisa Membedakan Apakah Ini Itu Masih Nifas Ataukah Ini Itu Yang Dinamakan Dengan Istihad Karena Memang Pada Saat Itu Sering Mendengar Dari Perkataan Orang Tua Katanya Ada Jangan Tidur Siang Katanya Jadi Darahnya Naik Ke Atas Ada Keluar Darah Bening Kata Orang Tua Dulu Suka Membahasakan Ada Darah Bening Nah Sehingga Ada Bahasa Itu Ada Sugesi Oh Ternyata Darah Yang Bening Karena Pada Saat Itu Ilmunya Juga Belum Terlalu Dalam Pada Saat Itu Nah Dan Jawabannya Itu Bisa Terjawab Sendiri Dari Sifat Dari Aroma Sehingga Pada Saat Itu Tete Bisa Membedakan Mana Aroma Yang Masih Hai Dan Mana Aroma Keputihan Jadi Jadi Kalau Tete Setiap Keputihan Ternyata Keputihan Itu Setiap Mau Head Dan Sesudah Head Itu Biasanya Lebih cenderung Banyak Keputihan Maka Setiap Keputihan Sama Tete Sendiri Itu Celana Yang Meski Agak Bau Yang Apalah Yang Dicium Aromanya Oh Ternyata Keputihan Seperti Ini Aromanya Pada Esok Harinya Dicium Lagi Aroma Keputihan Seperti Ini Dan Ketika Dicium Aromanya Kalau Misalkan Warna Hitam Oh Aromanya Seperti Ini Kalau Warna Merah Oh Aromanya Seperti Ini Kalau Warnanya Sudah Mulai Agak Kekru Oh Aromanya Seperti Sehingga Dengan Aroma Saja Tete Itu Bisa Membedakan Kalau Yang Ini Adalah Keputihan Yang Ini Adalah Hidra Sudah Hapal Karena Memang Langsung Dipraktekkan Dan Memang Harus Seperti Itu Ternyata Seribet Mungkin Agak ribet Tapi Itu ribet Pada Awal Mula Yang Memang Kalau Wanita Yang Tidak Terlalu Biasa Tapi Kalau Kita Ingin Mengetahui Akan Suatu Hukum Dan Memang Itu Harus Dijalani Seperti Tadi Di Antara Kita Membedakan Darah Hid Sama Darah Isti Hado Waktu Akurat Waktu Kemudian Dari Warna Darah Itu Sendiri Dan Juga Sifat Yang Ketiga Gimana Kalau Misalkan Seorang Wanita Keluar Darah Dalam Waktu Tujuh Hari Terus Selang Tiga Hari Suci Kemudian Tiga Hari Keluar Darah Lagi Itu Pas Suci Dihukumi Haid Atau Suci Jadi Ini Kasusnya Tujuh Hari Mengeluarkan Darah Kemudian Tiga Hari Suci Kemudian Tiga Hari Selanjutnya Mengeluarkan Darah Berarti Selanjutnya Suci Kembali Berarti Kalau Dikalkulasikan Ini Masih Dalam Kurung 15 Hari Kan Tujuh Mengeluarkan Darah Tiga Suci Jadi Sepuluh Tiga Lagi Mengeluarkan Darah Berarti Tiga Belas Hari Ke Empat Belas Selanjutnya Suci Terus Berarti Ini Masih Dalam Masa Waktu Haid Karena Nah Itu Harus Dikodok Lagi Puasanya Yang Tiga Itu Jadi Itu Sebetulnya Kalau Misalkan Pembahasan Darah Yang Terputus Ini Adalah Pembahasan Darah Yang Terputus Memang Kalau Dari Kitab Fikih Yang Teteh Baca Terbagi Menjadi Dua Kaul Yang Pertama Itu Adalah Kaul Sahbi Jadi Kaul Sahbi Ini Adalah Kaul Yang Lebih Kuat Dan Memang Kebanyakan Para Ulama Disini Memakai Kaul Ini Di Dalam Menentukan Haid Kaul Sahbi Ini Sehingga Dikarenakan Masih Terkurung 15 Hari Maka Yang Tiga Hari Yang Suci Itu Itu Masih Dikatakan Haid Gitu Sehingga Yang Tiga Hari Kita Sudah Berpuasa Maka Itu Puasanya Gimana Gak Jadi Ya Itu Nom Besar Artinya Ya Berarti Karena Sucinya Sampai 13 Hari Maka 13 Hari Nanti Kodoknya Bukan 10 Hari Jadi Yang Tiga Itu Masih Dikatakan Kalau Menurut Kaul Sahabi Itu Masih Dikatakan Haid Itu Adalah Memang Kebanyakan Yang Dipakai Oleh Kawal Para Ulama Kemudian Ada Yang Kedua Ada Kawal Talfi Ataupun Kawal Lakti Ini Agak Lemah Pendapatnya Mengatakan Meskipun Masih Terkurung Di Dalam Masa 15 Hari Masih Terkurung Masa Haid Tetapi Suci Yang Tiga Hari Itu Menurut Kawal Tafik Itu Dikatakan Masa Suci Gitu Sehingga Ketika Ketika Kemarin Pada Bulan Ramadan Misalkan Teh Udah Puasa Tiga Hari Itu Berarti Dikatakan Puasa Berarti Kodonya Tidak 13 Hari Tetapi 10 10 Hari Jadi Itu Kembali Lagi Kepada Kita Mau Mengambil Kawal Ulama Yang Mana Cuman Kebanyakan Itu Adalah Yang dipakai Kawal Sahabi Lebih Kuat Menjaga Keapikan Kalau Misalkan Yang udah Berumah Tangga Dikaitkan Permasalahan Barusan Itu Contohnya Udah Melakukan Hubungan Suami istri Gimana Statusnya Tih Dosa Enggak Enggak Dosa Karena Memang Wanita Sama suaminya Tersebut Enggak Tahu Bahwa Akan Keluar Lagi Karena Memang Aku Biasanya Juga Memang Setiap Bulan Aku Misalkan Mengeluarkan Hadi Tujuh Hari Sehingga Ketika Suci Tiga Hari Aku Pikir Ya udah Suci Aja Nah Lantas Setelah itu Ternyata Keluar Lagi Tiga Hari Itu Tidak Apa-apa Karena Kita Di dalam Hukum Hukum Melihat Yang Jelas Pada Saat Itu Wanita Suci Sudah Bersih Kalau Udah Yakin Bersih Ya Gak Ngapain Harus Ditahan Tahan Gitu Gimana Kalau Misalkan Keluar Darah Head Dalam Keadaan Kita Sedang Tidur Misalkan Tidur Pagi Misalkan Tidurnya Dari Jam Satu Bangun Bangun Jam Tiga Napas Bangun Kok Udah Ada Darah Nih Kok Gimana Gitu Cara Nentuin Darah Ketika Kita Waktu Tidur Ya Ketika Bangun Misalkan Gini Ketika Malam Tertidur Ketika Mau Tidur Ketika Mau Tidur Dicek Kamar Belum Mengeluarkan Mungkin Saja Mengeluarkan Darah Itu Jam Satu Malam Mungkin Saja Mengeluarkan Itu Sebetulnya Jam Satu Malam Hanya Saja Ketika Jam Satu Kan Teng Mami Tidur Ya Udah Kita Ingatnya Waktu Kapan Ketika Ingatnya Saya Bangun Misalkan Jam 4 Subuh Karena Saya Siap Mau Sholat Mau Menjelang Subuh Ternyata Kamar Mandi Udah Ada Darah Jadi Waktu Subuh Itu Harus Tetap Dikodo Untuk Subuh Tidak Tidak Dikodo Kenapa Karena Kita Ketahuinya Teh Pami Itu Jam 4 Subuh Jam 4 Subuh Belum Ada Waktu Untuk Melaksanakan Sholat Subuh Misalkan Karena Ada Subuh Biasanya Jam Setengah Lima Misalkan Gitu Kita Ketahuinya Juga Ketika Bangun Sebelum Kita Adan Masuk Waktu Subuh Kalau Subuh Nggak Perlu Kalau Terlanjur Bangunnya Pas Sudah Adan Subuh Berarti Harus Dikodo Gitu Kalau Misalkan Teh Pami Bangunnya Jam Setengah 6 Kesiangan Masalah Subuh Ternyata Mengeluarkan Darah Maka Mencipti Kodok Karena Melihatnya Setelah Subuh Setelah Ada Membedakannya Sedetail Itu Untuk Seorang Wanita Ini Harus Paham Benar Karena Ini Berhubungan Dengan Ibadah Jadi Harus Paham Sekali Gini Misalkan Ada Permasalahan Aku Hed Jam Satu Siang Nah Belum Kebetulan Belum Sholat Duhur Nah Itu Harus Dikodo Duhurnya Harus Dikodo Ini Bisa Dilihat Referensinya Misalkan Di dalam Kitab Sulam Munajat Ada Pembahasannya Jadi Misalkan Tempah Itu Barusan Mengetahuinya Hed Jam Satu Siang Ketika Mau Sholat Ternyata Tau Sudah Haid Sudah Keluar Dan Pada Saat Itu Belum Melaksanakan Sholat Duhur Maka Nanti Ketika Tau Fahmi Suci Itu Duhurnya Harus Dikodo Kenapa Duhurnya Harus Dikodo Karena Mengetahuinya Setelah Masuk Waktu Sholat Dan Itu Harus Dicatat Dalam Buku Apa Dalam Kalender Harus Dicatat Karena Nanti Ketika Suci Jangan Sampai Nanti Kita Lupa Bahwa Ada Sholat Yang Pada Saat Itu Wajib Kita Sholat Tetapi Belum Dilaksanakan Ini Contohnya Adalah Duhur Ini Jadi Kewajibannya Mau Sholat Kapan Mau Waktu Apapun Mau Duhur Mau Azhar Mau Maghrib Mau Isya Kalau Misalkan Sudah Kita Keluarnya Itu Adalah Kalau Sholat Itu Berapa Menit Lima Menit Lima Menit Yang Musuh Berarti Empat Menit Misalkan Empat Menit Misalkan Adan Azhar Itu Misalkan Jam Tiga Pas Biar Mudah Ngitung Misalkan Adan Azhar Jam Tiga Pas Nah Nah Adan Azhar Jam Tiga Pas Kalau Kita Langsung Sholat Disana Itu Berarti Kemungkinan Jam Tiga Lebih Empat Menit Misalkan Teh Fahmi Itu Mengeluarkannya Itu Adalah Jam Tiga Lebih Dua Menit Misalkan Atau Jam Tiga Lebih Satu Menit Artinya Ataupun Misalkan Teh Fahmi Itu Taunya Ketika Mendengar Adan Azhar Teh Fahmi Itu Lekas Ke kamar mandi Karena Mau Siap Siap Mau Sholat Ketika Dengar Adan Azhar Ketika Dilihat Ah Ternyata Aku Keluar Darah Maka Yang Azhar Itu Tidak Wajib Dikodoh Kenapa Tidak Wajib Dikodoh Meskipun Sudah Mendengar Adan Karena Kemungkinan Belum Sempat Orang Untuk Melakukan Sholat Ini Kewajiban Sholat Setelah Mendengar Adan Itu Kemungkinan Kira-kira Tetapi Kalau Misalkan Kita Ke kamar Mandinya Kita Lihat Jam Tiga Lebih 15 Menit Beda Lagi Cerita Berarti Itu Wajib Dikodoh Yang Azhar Azhar Menentukan Dan Berbeda Lagi Ketika Nanti Kita Sudah Mau Menjalan Kesuci Gitu Mau Menjalan Kesuci Ini Misalkannya Azhar Apam Itu Bersih Dari Darah Itu Sekira-kira Cukup Waktu Hanya Takbiratul Ikhram Saja Takbiratul Ikhram Allahu Akbar Cuma Beberapa Detik Allahu Akbar Begitu Kan Nah Kalau Misalkan Teh Fahmi Itu Ada Maghrib Misalkan Jam Nampas Biar Gak Susah Misalkan Ada Maghrib Itu Jam Nampas Takbiratul Ikhram Misalkan Cuma Beberapa Detik Takbiratul Ikhram Takbiratul Ikhram Keadaan Maghrib Cuma Beberapa Detik Misalkan Cuma 5 detikan Tetapi Ketika Kita Lihat Ke Kamar Mandi Misalkan Sudah Bersih Pada Saat Itu Maka Itu Wajib Dikodo Yang mana Yang Asar Yang Asar Itu Wajib Dikodo Dan Bukan Hanya Yang Asar Saja Asar Dan Duhurnya Kenapa Bisa Dikaitkan Sama Duhur Kita Harus Dikodo Karena Asar Keduhur Itu Waktu Yang Bisa Dijama Dan Alasannya Memang Alasannya Itu Adalah Memang Ibadah Dan Memang Hukumnya Seperti Itu Gitu Oh Gak Mau Dan Memang Hukum Fikihnya Seperti Itu Jadi Alasannya Karena Kita Mengikuti Karena Ini Ibadah Di Dalam Keterangan Fikih Menurut Ulama Imam Asyafi Jadi Waktu Yang Memang Bisa Dijama Itu Yang Mesti Dikodok Kalau Isya Berarti Maghrib Hanus Jadi Kalau Misalkan Isya Berhenti Pada Waktu Isya Misalkan Ketika Jam 6 Maghrib Masih Ada Ketika Jam 7 Masih Ada Sedikit Satu Gurat Gitu Ya Aku Ganti Celannya Biar Meyakinkan Misalkan Apakah ini Udah Bersih Apa Belum Gitu Ketika Jam 8 Kok Udah Bersih Ini Udah Masuk Waktu Isya Berarti Jam 8 Biasanya Dan Isya Jam Setengah 8 Jam 8 Udah Bersih Jam 9 Udah Bersih Sampai Jam 12 Malam Ketika Mau Tidur Juga Bersih Gitu Kan Nah Ini Berarti Kemungkinan Berarti Tati Ketika Awal Kita Bersih Kita Lihat Berarti Isya Dan Maghrib Yang Harus Kita Kotok Nah Ini Juga Yang Harus Difahami Oleh Para Wanita Harus Ada Catatannya Gitu Sampai Detik Detik Pun Dihitung Ya Ya Harus Jadi Telaten Harus Telaten Jadi Gitu Seorang Wanita Itu Harus Terus Belajar Jadi Masya Allah Banyak Banyak Barusan Ilmu Yang Khususnya Saya Dapatkan Mungkin Jam Mahal Asran Juga Di rumah Yang Belum Tahu Khususnya Banyak 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 Terima Kasih Atas Waktunya Ini Kewajiban Bukan Hanya Untuk Perempuan Laki Laki Sebetulnya Wajib Tahu Karena Nanti Kalau Misalkan Punya Istri Siapa Yang Akan Mengajarkan Kewajiban Suami Mungkin Di episode Selanjutnya Saya Mau bertanya Tanya Lagi Mungkin Barusan Belum Terjawab Semua Mungkin Jam Mahal Asran Sekian Dari Saya Pak Minuryani Dan Tetein Terima Kasih Atas Kesempatannya Terima Kasih Yang Udah Menyimak Akhir Kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Sampai 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 Sampai